Al-Fatihah 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 pernah meninggalkan dari yang wajib yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim. Selain itu, ada sholat-sholat lain yang perlu kita tingkatkan dan Allah menjanjikan kepada kita bila mau melakukan. Doa kita akan dikabulkan dan kita akan mendapatkan derajat yang tertinggi dihadapan Allah, yaitu sholat malam. Itu saya katakan yang pertama. Sedangkan yang kedua ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa membaca tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang apabila kita mau memperbanyak itu, hadis Rasul mengatakan, wahiyah samanul jannah, itu adalah harga surga. Kalau kita membeli barang itu dengan uang, tetapi kita membeli sesuatu yang lebih dari barang-barang yang bersifat duniawiah, tidak butuh uang, butuhnya hanya membaca, la ilaha illallah tasbih, tahmid, takbir. Itu cukup untuk memberi surganya Allah. Harganya itu yang sulit adalah istiqomahnya. Itu yang saya sampaikan kepada teman saya. Dia nampak bergembira sekali dengan saya berikan sesuatu itu yang tanpa menghapal. Saya hanya memberi catatan kepada dia di saat yang seperti ini. Sulitnya persoalan yang saya sampaikan itu hanya satu, yaitu istiqomah. Karena perbuatan yang berkesinambungan merupakan perbuatan yang sulit dilakukan. Kesadaran kita kadang baik mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Bila kesadaran berkurang, amalan kita pun juga akan ikut berkurang. Yang kedua, saya kedatangan tukang, ada tukang rumah, tukang bangunan. Pada waktu itu dia membeli rokok di toko saya, dia bilang, Waduh Pak, saya dinten niki kerja niku, kalih ngantuk wong niku, pula niku tukang, tapi kerja tetap kalih, tisih ngantuk, lah pula tumbas rokok, mbok menawa mbok ten ngantuk. Saya tanya, loh sampian kok iso ngantuk niku? Beripun Pak. Kulau kalau dalu, kalau dalu, kalau dalu niku pengajian tenggani Gus Munib. Nah Gus Munib kan punya pengajian rutin. Serta pengajian gih kata pak. Mungkin kaya biasa tersih kebak. Loh sampian apa mboten doa adrih corona. Jawabannya sederhana. Korunan niku kan singgawi Gus Diyalah. Lahu kula mati urib niku kan singnentoking gis Gus Diyalah. Gih pun naik kula niku pasrah maupun. Mati dan hidup kita itu di tangannya Allah. Memang dalam hal ini, perlu kita buat sebuah jatatan bahwa masyarakat kita ada kelompok masyarakat yang mempunyai aliran tawakal. Aliran yang tawakalnya itu seperti tawakal di Jabariya. Pasrah sama sialah. Jadi dalam kondisi yang kurang menghirup, pikupkan, meresahkan seperti itu, dia tidak meresah sama sekali. Pengajian tetap berjalan. Perasaan khawatir juga tidak karena hidup dan mati itu ada di tangan Allah. Liput puloniku pasrah maupun. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kondisi yang sedang kita hadapi ternyata menyadarkan kepada kita bahwa aliran yang pernah hidup, aliran teologi Islam yang pernah hidup pada masa-masa yang lalu itu memang benar-benar ada. Memang benar-benar hidup di masyarakat masa dulu maupun masa sekarang. Di mana aliran itu, aliran Kodaria maupun aliran Jabariya. Kalau aliran Jabariya ya tadi menyatakan bahwa segala sesuatu itu sudah ada ketentuannya di tangan Allah. segala sesuatu itu sudah tertulis. Apa kamu mendatangi dia ataupun dia mendatangi kamu. Nah itu bagian dari apa yang telah mereka yakini dalam sebuah kehidupan. jadi masyarakat kita ada aliran yang memang tawakkan penuh kepada Bukus Tiala. Sehingga apa yang kita risaukan itu mereka tidak mempunyai perasaan sebagaimana yang kita rasakan. Ada kalau kita kurang-urang perguruan tinggi pada umumnya adalah aliran puskesmas dikatakan aliran puskesmas karena kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa penyakit corona itu tidak pandang bulu. Siapapun dapat terkena dari penyakit tersebut. Tidak melihat korang pusuk, tidak melihat kejabat, tidak melihat iai, semuanya dapat terkena. Karena semuanya bisa terkena wabah itu, maka kita harus menjaga diri semangku kita baru kemudian kita tawakkan kepada Allah setelah menjaga diri kita. Itulah pengalaman yang saya lihat dari apa yang saya tahu dalam perjalanan selama ini, selama terjadi di negara kita persoalan yang terkait dengan virus masyarakat yang ada di tengah-tengah kita seperti itu. Ada yang dable, ada yang berhati-hati kalau sudah menghadapi persoalan yang seperti itu, ya ujung-ujungnya kita menyerahkan kepada Tuhan yang maha kuasa apapun yang terjadi tidak lepas dari kuasa Tuhan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah pada kajian hari ini saya akan menyampaikan yang saya kesan setelah saya membaca kitab tersebut ada satu catatan yang mengesan pada saya. Karena itu pula lah saya sampaikan kepada Bapak sekalian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah kekuatan, menambah keyakinan, dan menambah pemahaman kita. Dengan itu kita akan semakin lebih baik keyakinan kita kepada Allah kitab yang saya baca adalah Hidayatul Mursidil Hilatur Rukil Waksid Wal Fitur Kitab itu diawali dengan kata-kata ini ini Ahohu Waw Rukil Alamin Saya takut kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau kita menyatakan diri ini Ahohu Waw saya takut kepada Allah yang mencipta alam semesta ini. Sejauh mana takut kita kepada Allah itu kalau kamu takut benar-benar kepada Allah maka kata penulis kitab tersebut Fakun Bisolatika Hosian maka hendaknya kalau memang kamu itu benar-benar hamba yang takut kepada Allah maka hendaknya kamu sholat dengan khusuk karena sholat yang khusuk lah sholat yang akan benar-benar diterima oleh Allah pada umumnya atau banyak diantara kita di dalam menjalankan ibadah sholat ini hanya sekedar melepaskan tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai seorang muslim yang harus menjalankan ibadah sholat tidak berpikir apakah sholat kita itu khusuk atau tidak kalau kita benar-benar takut kepada Allah maka sebenarnya sholat yang dilakukan oleh kita itu menunjukkan sejauh mana ketakutan atau takutan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada cerita sunan yang besoknya menjadi seorang wali wah sunan kiri pada waktu beliau masih mondok di pesantren tuban pemberangkatnya dari rumah dia naik sepeda dan dalam mengendarai sepeda isinya hanya dikir dan membaca Quran sesampainya di pondok dia sholat berjamaah bersama para santri pada waktu dia sholat berjamaah diimami oleh kiyainya pada saat kiyai itu ngimami sholat kiyai itu sholatnya tidak husuk karena ketika beliau meninggalkan sholat dia sedang liwet di rumah nah pada saat dia sedang liwet di rumah menjadi imam di sholat waktu itu pikirannya ngeliwet yang santri ini yang nantinya menjadi seorang wali Allah bisa melihat kondisi kiyai yang seperti itu kemudian dia tertawa terbahak bahak yang membuat para jamaah menjadi kibuh saya membaca ini dari sebuah majalah terbitan NO pusat alhidayah itu saya membaca dari sana begitu dia melihat kiyainya seperti itu dia sholat sendiri setelah sholat dia dipanggil oleh oleh apa oleh lurah pondok kalau pesantren itu pada masa yang lalu kepimpinan dari santri itu namanya lurah pondok dipanggil dimarahi habis-habisan setelah dimarahi habis-habisan begitu dia berkata nah bagaimana saya sholat dengan seorang yang pikirannya tidak usuk kepada Allah mikirkan ngelihwete di rumah dia diajak ketemu dengan kiyainya ternyata benar bahwa kiyainya pada saat ngimami sholat itu masih mikir apa ngelihwetnya masih mikir persoalan yang ada di rumah kalau orang yang beribadah kepada Allah yang seperti itu berarti rasa takutnya kepada Allah itu masih kurang padahal orang yang sholat itu hakikatnya sedang menghadapkan dirinya hati wajah pikirannya kepada Allah tetapi kenyataannya hati dan pikirannya tidak kepada Allah tetapi kepada persoalan di luar Allah nah kalau kita ini benar-benar takut kepada Allah maka maka visula tikah hosian wafi munajati robbika sodikon kita hendaknya dalam bermunajat kepada Allah itu dengan sodik dengan jujur perlu kami sampaikan yang kepada Bapak-Bapak yang kami hormati bahwa di dalam berdoa itu ada doa yang namanya munajat munajat adalah sebuah doa yang diikuti dengan rasa merendahkan diri dihadapan Allah jadi Tuhan itu akan sama sangat suka kepada hambanya yang apabila berdoa itu dengan cara merendahkan diri doa yang disukai Allah adalah doa yang dengan merendahkan diri salah satu doa yang merendahkan diri antara lain itu kita menyampaikan kepada Allah bahwa kita ini telah banyak berbuat salah yang membuat saya mendolimi diri saya dan kita kalau tidak diampuni oleh Allah termasuk orang-orang yang merugi contoh yang lain yang sering dibaca buat apa sebelum sholat itu sebelum masuk sholat itu membaca sa'ir Abu Nawas membaca sa'ir Abu Nawas ilahi last tulil firdaw si'ah lah wala akwa alannaril jahim ini sesungguhnya Abu Nawas itu seorang mutasawib besar yang karya-karyanya di dalam bagaimana beliau berdoa itu merendahkan diri diantaranya dosa saya itu sebesar pasir di gurun kalau engkau tidak mau memaafkan kepada siapa lagi saya meminta itulah namanya doa yang disertai dengan merendahkan diri dan kita harus jujur kepada Allah terhadap apa yang ada pada diri kita kepada apa yang terjadi pada kita semuanya bahwa kita banyak melakukan hal yang tidak baik yang tidak benar kemudian perlu diingat ada sebuah hadis ikhfadillah yahfadka jagalah Allah pasti Allah akan menjaga kamu sekali lagi bahwa kita akan dijaga oleh Allah kalau Allah itu menjaga kita ya ini bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah berarti kita menjaga Allah Allah bahwa Allah Allah Akbar janganlah kamu berkata Allah Maha Besar wa antatadun anna hunaka man yusawihi au yudhanihi fi ulthmatih jangan kamu ngomong Allah Maha Besar kalau kamu masih ada prasangka ada ada keyakinan bahwa di sana ada sesuatu yang menyamai kemah besaran Allah menyamai atau mendekati sama kepada kebesaran Allah berarti kita kalau menyamai masih adanya sebuah keyakinan bahwa ada yang menyamai kehebatan kebesaran Allah maka berarti kita belum bisa berkata Allahu Akbar kalau kita masih mengatakan bahwa mempunyai keyakinan bahwa saya tidak bisa hidup kalau saya tidak menjadi pegawai negeri tidak menjadi pegawai unisula artinya bahwa kita itu masih meyakini bahwa yang menjadikan hidup dan mati kita karena saya menjadi pegawai karena saya bisa mendapatkan gaji dari pemerintah atau dari yayasan yang kalau ada terdetik keyakinan yang seperti itu berarti kita tidak mempunyai keyakinan secara penuh Allah itu adalah Akbar saya kata-kata Allahu Akbar itu mengingatkan kepada saya seorang tokoh yang hebat yang membuat sebuah catatan hidup bagi kita yaitu seorang namanya Syed Putuk beliau diputus mati oleh oleh pemerintah harus mati di tiang gantung sebelum sehari sebelum mati di tiang gantung ada utusan dari Presiden apabila dia minta mau meminta amnesti kepada Presiden maka hukuman gantung itu akan tidak diberlakukan kepada dia ketika omongan itu disampaikan kepada dia karena dia merasa bahwa apa yang saya lakukan ini adalah dalam rangka menegakkan kalimat Allah yal'ulia bahwa ajaran Allah kalimah Allah Al-Quran Al-Islam itu adalah ajaran Allah yang maha besar yang harus saya bila yang harus saya pertahankan dengan jiwa maupun raga maka dia memberi pesan kepada dia sampaikan kepada pimpinanmu presidenmu rajamu ingkuntu masjunan bihakkin fa'ana artari hukmal hak wa'ingkuntu masjunan dibatil fa'ana akbar min an astar himah hukmal batil kata Syed Kutub kepada utusannya tadi kalau saya dipendara demi membela kebenaran maka saya rela untuk dipendara ataupun sampai dengan mati tetapi kalau saya dipendara oleh orang-orang yang melakukan kebatilan saya tidak sudi mengemis kepadanya saya lebih besar daripada dia disini dia bisa berkata Allahu Akbar Allah menjadi taruhan utama Allah menjadi tempat dia berlindung Allah menjadi hal yang harus dia tegakkan nah kita ini kadang-kadang Allahu Akbar kita ini masih sangat lemah sekali ya termasuk saya kalau satu contoh kalau saya melihat acara-acara TV yang mengasihkan ya apa ketika sedang melihat acara TV yang masih asik drama-drama yang asik yang asik kemudian terdengar panggilan Allahu Akbar untuk sholat karena keasikan dan senangnya melihat itu drama dilanjutkan tidak dimatikan TV-nya dan baru setelah selesai kita baru melaksanakan sholat ini artinya bahwa TV lebih besar daripada Allah ketika Allah memanggil kepada kita Allahu Akbar panggilan sholat untuk saatnya melakukan sholat masih kita biarkan pelaksanaan sholat itu padahal Allah mengajarkan kepada Rasulnya as-sholatu ala waktiha perbuatan amalan yang baik itu adalah sholat pada waktunya waktunya itu diartikan hadis tersebut bi awali waktiha tetap dijalankan tetapi dalam bagaimana menjalankannya ada pada waktu yang di awalnya kalau kita menjalankan sholat pada awalnya berarti kita benar-benar menjaga Allah menjaga perintah Allah mendahulukan perintah Allah dan kita bisa Allahu Akbar dalam hal yang seperti itu saja kita masih banyak bertanya kepada diri kita apakah kita sudah bisa Allahu Akbar apalagi kepada ada hal yang lebih besar tadi yang dilakukan oleh Sayyid Kutub bahwa dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk Allahu Akbar saya masih ingat seorang Socrates dalam bagaimana dia mempertahankan sebuah ideologi atau pemikirannya dia dianggap pikiran-pikirannya meracuni anak-anak remaja yang akhirnya dia harus dihukum mati dengan meminum air meminum racun saat dia akan minum di depannya ada kendih yang diberisi air dia ambil kendih itu dia pecahkan dan akhirnya kendih itu pecah Apa kata pesan Socrates kepada orang yang akan menghukum gantung kepada dia kamu kendih ini bisa pecah tetapi air yang ada di kendih ini akan tetap mengalir dan bermuara di lautan bebas kamu bisa membunuh saya seperti memecahkan kendih tetapi pikiran-pikiran saya tidak akan bisa kamu bendung seperti air nah itulah orang-orang yang mempunyai apa yang mempunyai prinsip hidup yang begitu kuat apalagi kita harus bisa Allahu Akbar kemudian latakul alhamdulillah kita mulai masuk kepada surat fatihah dalam hidayatul mursidin ini isinya dia mencoba untuk menjelaskan surat al-fatihah yang menurut saya berbeda sekali selama ini saya membaca surat fatihah dan cukup memwarnai memaknai diri saya latakul jangan berkata kamu alhamdulillahi robbil alamin jangan ngomong alhamdulillah wa'anta bil halal ila takna wa minal harami latasba dengan halal kamu makan yang halal itu tidak pernah merasa ada kepuasan dengan yang haram kamu masih selalu merasakan kelaparan jadi hidup kamu tidak pernah menemukan rasa puas baik yang halal maupun yang haram nah kalau manusia hidup ini tidak ada rasa puas dalam hidupnya di kaiumah api kurang sudah punya mobil satu masih belum puas masih seperti ini tidak pernah ada rasa dalam dirinya itu kepuasan maka kalau masih seperti itu jangan berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin jangan mengucapkan segala puji bagi Allah yang menciptakan alam ini Allah ini yang sudah banyak memberi kepada kita ya memberikan kepada kita rahman rahimnya tercurah kepada kita bagaimana kita akan bisa mengucapkan puji memuji pujian itu hanya milik Allah tidak ada yang lain kecuali Allah yang memiliki pujian bagaimana kita bisa memuji Allah kalau kita sendiri tidak pernah merasa ada kepuasan dalam hidup ini mana mungkin panjenengan akan mengucapkan Alhamdulillah andai mengucapkan Alhamdulillah ucapan itu hanya ada di bibir kita Islam kita hanya Islam lambi lambi kita itu hanya yang Islam itu lambi kita tapi perbuatan amalan kita tidak sejak tidak sebagaimana yang diucapkan oleh kita kemudian latakul ar-Rahman ar-Rahim jangan mengatakan kamu ar-Rahman ar-Rahim Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang Allah itu maha kasih dan maha penyayang sedangkan kamu waanta shadidul batsi kosyul kulub kamu sendiri masih menjadi orang yang kejam orang yang keras orang yang hatinya kaku ya hatinya keras hatinya kaku sikapnya kejam keras sedangkan kamu ngomong setiap hari sebagai seorang muslim setiap sholat mengucapkan ar-Rahman ar-Rahim maha pengasih maha penyayang untuk apa ucapan itu kalau kita sendiri masih mempunyai sikap sifat hati yang kasar perbuatan yang keras yang kejam untuk apa nah ada sebuah hadis bahwa kekerasan hati yang 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 begitu kejam hati yang begitu kasar itu bisa diluluhkan kalau kamu mau melakukan imsahi roksal yatim wa'at imil masakin kalau kita itu mempunyai hati yang kasar hati yang keras kejam untuk bisa mengurangi jiwa-jiwa yang seperti itu maka kata Rasul imsah roksal yatim imsah itu pegang kepala orang yatim wa'at imil masakin beri kepada mereka makan memegang kepala di sini bukan sekedar memegang kepala anak yatim tapi santunilah sayangilah kepada mereka anak-anak yatim dan berilah makanan beri kepada orang-orang miskin apalagi saat ini kepada mereka beri makanan harap kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita karena apabila kita menyayangi anak fakir miskin anak yatim kita tidak pernah mengharapkan kepada mereka kembali kita tidak bisa mengharapkan apapun dari mereka yang kita berikan santunan yang hanya bisa dilakukan oleh kita untuk mereka adalah memberi kasih sayang memberi makan dan kita tidak pernah akan bisa mengharapkan kembali dari apa yang diberikan dengan itu kata Rasulullah akan bisa meluluhkan hati kita yang keras kalau Anda Bapak sekalian melihat anak-anak yatim yang tidak mempunyai orang tua yang dalam kondisi kekurangan kita bisa menyantuni bisa mendekati menjadi bapaknya mereka kepada orang miskin yang banyak membutuhkan kehidupan keseharian mereka yang selalu tidak terpenuhi apalagi sehari hanya mendapatkan 25 ribu untuk kehidupan mereka sehari kekurangannya dari mana kalau kita tidak mau memberikan kepada mereka santunan bantuan apalagi kondisi yang sekarang ini maka kita akan mestinya akan lebih terketuk membagikan tabungan kita buat mereka kepada mereka yang membutuhkan ya tadi kita hanya Islam kita hanya jangan Islam lambi seperti saya hanya mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tapi hati saya belum bisa melakukan hal-hal yang seperti itu berarti omongan Ar-Rahman Ar-Rahim punya saya masih kosong masih belum mempunyai makna apapun tidak pantas atau belum pantas kiranya saya untuk mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim La takul jangan ngomong kamu itu Maliki Yaumid jangan ngomong kamu Allah itu pemilik hari hari keakhir hari pembalasan setiap rukaan dalam sholat kita mengatakan Maliki Yaumid tetapi kamu itu rakelingan pada hari Yaumul Kisab hari pembalasan kamu kalau mengomongkan Maliki Yaumid 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 itu kadang-kadang mereka sampai ada yang sampai menangis kalau kelingan Maliki Yaumid itu Yaumul Khisab Yaumul Jazak kamu ngomong Maliki Yaumid waktu sholat itu Kelingan Nopora pada pada hari Yaumul Khisab kalau kelingan Yaumul Khisab maka kamu akan kelingan amalan-amalan kita itu akan bisa meloloskan kita pada Yaumul Khisab apa tidak Ya kadang sekali lagi ucapan kita itu masih hanya sekali lagi ucapan latakul iya kanak budu jangan mengatakan iya kanak budu kalau kamu masih tak bud hawaka wadun miyaka kalau kamu masih menyembah kepada hawa nafsu menyembah dunia kamu kalau kita ini masih terbelenggu oleh keduniaan oleh hawa nafsu kita maka kita sebenarnya dalam kondisi itu tidak pantas untuk mengatakan iya kanak budu hanya kepadamulah saya menyembah tetapi dibalik setelah kita mengatakan iya kanak budu tetapi kita masih tak bud hawaka menyembah hawa nafsu kita lupa kepada Tuhan yang kita sembah dengan ketika kita teriming-imingkan hawa nafsu dunia ya hawa nafsu kita melupakan Tuhan yang mesti harus kita sembah dan perlu dicatat disini bahwa ketika kita bicara tentang hawa nafsu inna nafsala amma rotun bisu ilama rahima rabbi bahwa ilama rahima rabbi bahwa nafsu itu akan senantiasa mendorong kepada manusia untuk melakukan tindak ketidakbaikan kejahatan kecuali nafsu yang mendapatkan rahman rahimnya Allah jadi nafsu itu adalah musuhnya kita yang sehingga akan bisa melalaikan kita untuk tidak iya kanak budu ya untuk tidak iya kanak budu kemudian walatakul iya kanasta'in waantatatatadik fisa da'id ilal makhluk patatruq babam maulaka kalau kita mengatakan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan tetapi kamu masih bergantung pada saat kesulitan pada saat menghadapi permasalahan besar kita bersandar sepenuhnya kepada makhluk manusia dan melupakan pintu anugerahnya Tuhan nah disini kita diuji latakul ihdina sirotol mustaqim latakul ihdina sirotol mustaqim jangan kamu berkata ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus wa'antamun harif ala toriq il muhtadin kamu menyeleweng dari jalan-jalannya orang yang mendapatkan petunjuknya Allah jalan-jalannya orang-orang alim orang-orang ulama kita malahan melakukan perbuatan yang melanggar yang menyeleweng dari jalannya orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan padahal kita senantiasa dalam kesaharian ihdina sirotol mustaqim ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus tetapi dibalik itu malahan laku kita perjalanan kita perbuatan kita adalah perbuatan orang-orang yang sesat untuk apa kita berkata ihdina sirotol mustaqim karena itulah sekali lagi solat wajib itu diingatkan selalu oleh Gusyalah untuk tidak boleh meninggalkan surat fatihah karena surat fatihah ini benar-benar memberikan kepada kita peringatan dalam hidup ini untuk berada jalan pada jalan yang lurus jalan yang selalu diberikan oleh Allah petunjuk kita kita keluar dari jalan yang diberikan oleh Allah tunjuk kepada jalan yang lurus maka kita akan keluar dari jalan yang lurus munharif kepada jalan yang tidak dibenarkan latakul sirotol mustaqim jangan wairil maghub alaihim jangan mengatakan jalannya sirotol ladhina an'amta alaihim janganlah kamu mengatakan sirotol ladhina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat wairil maghub alaihim bukan yang engkau murkai perlu kami sampaikan bahwa jalan yang lurus tadi sirotol mustaqim ihdinas sirotol mustaqim itu seperti apa sirotol ladhina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka rasul rasul allah ulama ulama allah yang telah memberikan kepada kita contoh yang benar itu adalah mereka orang-orang yang berada pada jalan mustaqim yang an'amta alaihim yang diberikan oleh Allah kepada mereka nikmat yang tidak dimurkai tetapi ketika saat kita mengatakan sirotol ladhina an'amta alaihim ini wa'anta sayyi'ul akhlak kamu di dalam kondisi yang seperti itu akhlak kamu rusak akhlak kamu bobrok akhlak kamu tidak benar kukut dengki hasut rusak penipu kazab nah ini banyak kita lihat banyak orang yang tidak konsekuen dalam bagaimana dia setiap hari mengatakan an'amta alaihim tetapi dia berada pada sayyi'ul akhlak kukut hasut dengki penipu pendusta orang-orang yang kita lihat banyak mempunyai akhlak seperti yang tadi saya katakan padahal setiap harinya dia mengatakan ihdinas sirot al-mustaqim sirot al-ladina an'amta alaihim wairil ma'lubi alaihim untuk apa kamu berkata begitu padahal kamu masih seperti itu kondisinya tidak pantas iling kamu kalau mengatakan seperti itu dengan perilaku perbuatan yang tidak sejalan walatakul waladzolin waladzolin wa'antafasidul ektikot kalau kamu mengatakan waladzolin bukan jalannya orang-orang yang kau murkai tetapi kamu sendiri fasidul ektikot keyakinanmu rusak masian akidahmu rusak syarun fil akmal perbuatannya masih jelek menyebarkan kebencian wataki wa'antafasidul ikhwan ikan muslimin dan kamu memperdaya orang-orang saudara-saudara kamu orang-orang muslim kalau kamu masih memperdaya orang-orang muslim seagama masih mempunyai perbuatan yang syar menyebarkan kedengkian kebencian kepada sesama muslim rusak ektikotmu belum pantas kamu untuk mengatakan wala takul wala dolin jamaah yang dimuliakan Allah apa yang saya sampaikan ini sebenarnya meminta kepada kita sebuah pertanggungjawaban sebuah pertanggungjawaban dari apa yang kita katakan sebuah pertanggungjawaban yang benar-benar meminta kepada kita untuk bisa mempertanggungjawabkan benar-benar yang sehingga kalau kita benar-benar menghayati surat fatihah ini kita akan merasakan betapa hinanya manusia di depan Allah di mata Allah dan sebenarnya surat fatihah ini sekali lagi kalau dihayati mestinya mengingatkan kepada kita untuk tidak berbuat bersebaliknya dari apa yang dikatakan oleh kita mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dari sebuah kitab Hidayatul Mursidin menjadi apa menjadikan kita semakin sadar menjadikan kita bisa menjalankan apa yang dikatakan tidak bertentangan dari apa yang dikatakan Bismillahir Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Kodim yang sudah membawakan materinya untuk pagi hari ini yaitu membahas tentang makna Al-Fatihah yang dinukil dari kitab Hidayatul Mursidin semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Kodim Zeno bisa bermanfaat untuk kita semua bisa mengingatkan kita bagaimana kalau kita sehari-hari membaca Al-Fatihah tidak pertentangan dengan apa yang kita baca sekalian Bapak Ibu sekalian yang mungkin kalau ada yang mau bertanya satu atau dua kami persilahkan kalau ada pertanyaan mungkin satu atau dua tentang materi yang dibawakan oleh Ustadz Kodim Kodim Zeno terlebih Tukang 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 yang beli rokok di Pak Kodim itu itu menurut saya satu pandangan yang apa yang ada di masyarakat karena apa pandangannya memang dia kalau Corona itu yang membuat Allah, sehingga dia tetap ngaji walaupun jumlahnya lebih dari lima. Ini pandangan Pak Kodim itu kan menjelaskan sisi dalam perspektif yang lain. Pertanyaan saya itu, perbedaan pandangan itu kan rahmat. Jadi sesuai dengan kemampuan cara berpikir kita masing-masing. Jadi soalnya tetangga saya yang sudah bergelar profesor juga pandangannya begitu. Tadi kan tukang kelihatannya pendidikannya enggak sarjana ya. Tapi tetangga saya itu profesor, tapi tetap juga apa sholat di masjid, enggak mau satu meter karena pandangannya begitu. Jadi mohon tanggapan Ustadz Kodim Susenau. Terima kasih. Terima kasih. Ada ada pemahaman yang mengatakan begini, jika kamu sebagai seorang mu'min, maka bertawakallah kepada Allah. kata tawakal ini ada yang memahnai bahwa di sini ada perbedaan antara tawakalnya orang mu'min dan tawakalnya orang non-mu'min. Tawakalnya orang mu'min adalah tawakalnya orang yang telah berupaya sekuat tenaga setelah dia berupaya sekuat tenaga, maka dia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dengan demikian tawakal yang diyakini oleh mereka bukan sekedar menyerahkan kepada Allah semata-mata tanpa adanya usaha. Nah ini memang di kalangan masyarakat pada saat yang seperti ini ada yang aliran tawakalnya sebagaimana yang saya katakan seperti ini tadi bahwa mereka berupaya semampunya setelah berupaya semampunya mereka kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah orang-orang non-Muslim mereka bertawakalnya kepada usahanya yang menjadi menentukan segala sesuatunya itu adalah usahanya. Kemudian di kalangan orang mu'min memang ada pemahaman tawakal yang dalam bagaimana memahami tawakal itu menggunakan paham yang oleh paham yang pernah hidup di kalangan umat Islam yaitu aliran Jabariyah haliran yang meyakini mati hidup dan segalanya itu sudah ada di tangan Allah sudah ditentukan oleh Allah karena itu dia dalam segala hal yang ada dalam kehidupan ini tidak akan lepas dari ketentuan Allah dan apa yang telah ditentukan Allah adalah yang terbaik bagi Allah keyakinan memang keyakinan seperti itu atau paham seperti itu sudah pernah hidup di dunia Islam sudah pernah ada di dunia Islam yang meyakini seperti itu namun menurut saya pribadi bahwa saya mengambil keyakinan tawakal sebagaimana yang saya jelaskan yang pertama bahwa tawakal yang sebenarnya menurut banyak ahli mufasir tawakal yang tidak sekedar menyerahkan diri kepada Tuhan tetapi tawakal yang lebih dahulu melakukan upaya semaksimalnya kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dan itu diyakini sebagai sebuah pemahaman yang pada umumnya meyakini seperti itu dan kalau kita bicara haliran-haliran jabariah atau tektualis mereka memang meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu secara tektual bahkan ketika dia menyampaikan kepada orang yang memaknai tidak sebagaimana bunyi tekt contoh umpama yadu wah fau ko aidihim tangan Allah di atas tangan-tangan mereka orang-orang yang mempunyai pemahaman lebih lebih moderat yadun itu bukan tangan tetapi kekuasaan orang-orang yang berpaham jabariah atau tektualis tidak mau mengatakan seperti itu yadun itu menurut bahasa Arab itu tangan maka kalau dia dimaknai selain tangan berarti dia telah mencoba untuk menafsirkan di luar dari apa yang tertulis dari Al-Quran jadi dia dianggap mengada-ada dan mengada-ada dalam Islam itu apa bid'ah berarti dia telah berbuat bid'ah jadi mengantam balik kepada mereka menganggap orang yang mengada-ada yadun malah diartikan kekuasaan padahal yadun itu tangan berarti dia mengada-ada maka dia berarti telah berbuat bid'ah ya paham-paham itu hidup di kalangan umat Islam yang mungkin profesor pun bisa memahami hal yang seperti itu memang hal seperti itu pernah ada di dunia Islam tapi mudah-mudahan apapun yang mereka pahami itu bagian dari sebuah keyakinan namun pada umumnya orang tidak sebagaimana yang tadi saya katakan mengikuti haliran Jabariah yang pengikut tadi saya katakan bahwa pengajian itu diikuti bukan hanya 10 orang banyak orang ya di Mbah Munib itu yang mengikuti kajian itu bisa ribuan ratusan ke atas ya mereka masih mau melakukan itu karena ya tadi keyakinannya seperti itu bahkan putranya Mbah Maimun Yuber pun tidak bisa menyetujui kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberi patwa seperti yang kita tahu ya itulah kepemahaman di kalangan masyarakat ada yang beraliran puskesmas ada yang beraliran tawakal murni seperti itu ya kita mau menerima yang mana kalau saya yang pertama yaitu usaha lebih dahulu semampu kita dan setelah itu kita menyerahkan hasilnya wa'ala Allah kita bertawakal saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Prof. Gun ya itulah serba-serbi pendapat di kalangan masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat saat menghadapi persoalan kita terima kasih Prof. Gun Sampun Puas Bapak Ibu sekalian satu lagi kesempatan bertanya untuk Ustadz Kodim Wah tinggalnya sudah pada low you kalau begitu Bapak Ibu sekalian semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua mari kita akhiri kajian BK Kepimpinan ini dengan membaca Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin kurang dan hilafnya mohon dimaafkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Prof. Olif dan yang lain yang belum syuting untuk Kultum Ramadhan ditunggu Oggaj Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.